cara membuat stempel di microsoft word seperti ini langsung saja pertama-tama kita buka microsoft word kita kali ini saya menggunakan microsoft word yang 2016 kita pilih yang blank document maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini oke, untuk memulai membuat sebuah stempel teman-teman pertama-teman pergi ke bagian insert kemudian teman-teman pilih save dan pilih yang bentuknya lingkaran yang ini atau yang ini kemudian teman-teman tarik di kertas kerja seperti ini kemudian yang ini teman-teman copy dan paste lagi sehingga ada dua bulatan seperti ini nah sekarang untuk menghilangkan gambar di dalamnya kita klik kanan di sini dan pada bagian fill kita pilih no fill saya zoom untuk memperjelasnya nah yang satu lagi ini juga lakukan hal yang sama klik kanan pilih fill dan no fill sedangkan pada bagian yang kedua ini kita klik kanan lagi pilih outline dan wake-nya kita tebalkan nah sekarang yang ini kita perkecil sedikit kemudian kita tarik ke dalam seperti ini sehingga kira-kira akan mirip seperti ini nanti hasilnya oke sekarang kita lanjutkan setelah kita sudah membuat seperti ini sekarang kita mau buat satu lagi ini teman-teman bisa copy yang ini untuk bulatan di dalamnya ya teman-teman bisa copy dan paste kembali seperti ini kemudian yang ini teman-teman perkecil seperti ini ya dan tarik ke dalam jadi kurang lebih seperti ini oke nanti teman-teman bisa baguskan lagi ya seperti ini ini masih bisa digeser seperti itu nah sekarang kita mau buat tulisan yang di sini dan yang di tengah sekarang kita buat dulu yang garis di tengahnya ya caranya kembali pergi ke insert pilih save dan pilih yang di tengah ya sekarang teman-teman tarik seperti ini dan nanti tulisannya kita buat di sini teman-teman ya seperti kalau yang di dalam apa di dalam gambar yang sudah jadi tadi ini adalah kecamatannya ya nah setelah itu setelah itu teman-teman pergi lagi ke bagian insert dan pilih yang namanya ini line nah kita tarik dari ujung ini ke ujung ini ya kira-kira begitu dan yang ini teman-teman bisa copy ya dan paste nah seperti ini dan tarik ke garis yang di bawahnya kurang lebih seperti itu nah sekarang yang rectangle ini tadi teman-teman bisa delete yang ini kita delete nah jadi-jadinya akan seperti itu nah yang kedua garis ini teman-teman bisa klik kanan dan lainnya ini bisa disesuaikan dengan warna yang ada mengikuti bentuk stempel tadi nah sedangkan ukuran garisnya juga teman-teman bisa vertebral seperti ini oke untuk lebih cantiknya kedua ini saya klik dulu nah kemudian saya send to bring to back oke kira-kira begitu jadi kelihatan lebih rapi dan cantik begitu nah kemudian kemudian kita akan membuat tulisan di sini caranya kita klik insert set dan pilih yang textbox ini kita pilih yang simple textbox saja kita tuliskan di sana ya huruf besar ya kecamatan kemudian di bawahnya mas bro nah ini teman-teman bisa block ya klik kanan dan paragraf dan ini kita alter spacingnya sehingga tulisannya akan lebih rapat seperti itu dan ini teman-teman bisa perkecil seperti ini dan dirata tengahkan ke home dan ambil yang center seperti itu ukuran tulisan nanti teman-teman bisa sesuaikan kali ini saya pakai theme new roman saja dan ini nya nah seperti ini dan untuk menghilangkan garisnya teman-teman tinggal klik kanan ya outline dan no line oke seperti itu kira-kira nah dan teman-teman bisa letakkan di disini oke fillnya saya buat fill dan no fill sehingga akan kelihatan transparan seperti ini oke kecamatannya udah selesai sekarang kita mau buat tulisannya disini caranya sama sebenarnya kita pergi ke bagian insert pilih box dan text box dan yang simple saja ini kita buat pemerintah kabupaten ya begitu nah ini jenis hurufnya saya pergi ke home dan saya pilih yang theme new roman dan yang ini mungkin berapa ya 10 mungkin seperti itu nanti disesuaikan sendiri teman-teman nah kemudian untuk menghilangkan fillnya kita pergi ke bagian fill klik kanan fill dan no fill outline nya juga kita klik kanan dan no line oke sekarang kita klik ini untuk membuat tulisannya miring seperti ini teman-teman tinggal pergi ke bagian format dan disini ada namanya text effect kita klik dan di bawah ada transform ya kita pilih yang yang bulat begini oke nah sudah kelihatan ini saya enter dulu ya saya buat ke bawah oke ini sudah mulai kelihatan seperti itu ya oke sekarang kita tinggal tinggal tarik ini tinggal tarik dan kita posisikan begitu ya nanti teman-teman bisa atur supaya dia kelihatan lebih rapi dan lebih cantik begitu oke nah sekarang kita buatkan disini kan ada tanda bintang seperti ini tadi teman-teman nah oke kita sekarang buat tanda bintangnya disamping kiri kanan ini caranya kita pergi ke bagian insert pilih save dan cari tanda bintang disini oke seperti ini teman-teman ambil saja salah satunya sebagai contoh seperti ini nah dan ini warnanya masih bisa teman-teman ganti dengan klik kanan fillnya bisa teman-teman ganti hitam begitu dan outletnya juga hitam gak akan kelihatan seperti itu ya ukurannya masih bisa diperbesar dan diperkecil ya nah ini kita copy kita copy ya dan kita paste sehingga bintangnya ada dua nah ini satu kita letak disini contoh aja ini ya dan satu lagi kita letak disini oke nah untuk ngepaskan posisinya nanti teman-teman mungkin bisa paskan ya sehingga lebih ini dia lebih cantik begitu kira-kira oke nah sekarang kita mau buat tulisan di bawah caranya sama sih seperti yang tadi kebagian inside textbox dan pilih yang sample textbox saja ya nah ini disini dibawahnya kita buat tulisan kabupatennya begitu ya kira-kira disini nah ini biasanya kita kasih sepasi ya supaya dia agak renggang begitu ukuran hurufnya juga masih bisa teman-teman sesuaikan kali ini saya pakai time ni roman saja 12 bisa bold dan bisa juga tidak saya pakai yang 11 bold ya ini dirata tengahin untuk menghilangkan ini tadi fill sama garisnya ini klik kanan fill nya kita no fill dan line nya no line nah untuk membuatnya melengkung ke atas begitu teman-teman tinggal klik disini dan ke format pilih yang ini text effect kemudian transform ada yang ini yang ke bawah art down seperti ini ya dan ini masih bisa disesuaikan kira-kira nanti nah begitu ya dan ini bisa teman-teman tarik kesini oke kira-kira begitu ukuran huruf masih bisa diganti ya kalau kurang pas masih bisa teman-teman ganti nah seperti itu kira-kira oke dan ini masih bisa digeser ya digeser begitu jadi kelihatan lebih cantik gitu ya teman-teman ya nah warna dari tulisan ini juga teman-teman bisa ganti kalau ini kan hitam nih nanti teman-teman masih bisa ganti di bagian home ke bagian ini color ya teman-teman bisa ganti mau tulisannya biru begitu ya nah atau dibiarin hitam juga tidak ada masalah seperti ini saya birukan aja deh semuanya oke saya geser dulu dan kecamatannya juga saya birukan yang ini juga kita kasih ya teman-teman ya oke ini di bagian ini saya kasih warna biru fillnya warna biru ya fillnya warna biru dan outline nya juga kasih yang warna biru oke jadi begitu dia oke ini kita kita tinggal tarik posisikan seperti ini ya dan yang ini juga kita tarik oke kurang lebih seperti itu cara membuatnya jadi sangat sederhana sekali ini sudah jadi stempelnya dan setelah selesai begini teman-teman bisa print screen caranya kalau di keyboard teman-teman klik yang ini yang print screen yang ini ya nah ini saya saya coba print screen ya kemudian teman-teman bisa paste di dokumen yang baru seperti ini nah ini bisa dipaste disini ini dan kita bisa crop ya crop oke dan ini masih bisa teman-teman perkecil dan perbesar sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nantinya nah ini ini masih bisa diperbesar dan diperkecil oke kira-kira begitu cara membuat stempel di Microsoft Word mudah-mudahan membantu teman Mas Bro dimanapun berada kalau Anda suka silahkan like kalau Anda mau berbagi dengan teman yang lain silahkan share dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan di channel Mas Bro Tutorial terima kasih